Item ini perlahan-lahan mempengaruhi pikiranku. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskannya saat ini hanya sebagian kecil saja, namun Jiang Yu sangat takut akan hal itu, kata Jian Silai. Dia tidak melanjutkan, tapi pola laba-laba dan lengkiu bulan utara mengerti. Jika sebagian kecil dari kekuatan leluhur iblis cukup untuk membuat Kaisar bela diri ketakutan, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan penuh yang terkandung dalam hati leluhur iblis. Jika sedikit lebih banyak kekuatan melonjak ke tubuh Jian Silai. Mungkin pikiran Jian Silai akan hilang. Pada saat itu, apakah Jian Silai akan berubah menjadi leluhur iblis atau melupakan ingatannya dan menjadi keberadaan baru masih belum diketahui? Sain Tes, apakah kamu benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari hati leluhur iblis? Lengkiu bulan utara bertanya dengan sedikit khawatir. Tidak dapat membebaskan diri. Ningki sedikit terkejut. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia melirik ke tangan kanan Jian Silai dan berkata dengan lembut, Bibi Jian, kamu tidak bisa melepaskannya, bukan? Iya. Jian Silai mengangguk. Sepotong kelelahan melintas di matanya. Sejak dia meraih hati leluhur iblis, sudah sangat sulit baginya untuk melepaskannya. Entah itu sedang tidur atau makan, hati leluhur iblis tetap melekat erat di telapak tangannya. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Jika tidak, dengan kecerdasan Jian Silai, bahkan jika hati leluhur iblis dapat memberikan kekuatan mengerikannya, dia akan tetap memilih metode lain untuk mendapatkan kekuatannya daripada mempertahankannya sepanjang waktu. Jika ini terus berlanjut, nyawa Bibi Jian mungkin dalam bahaya. Secercah kekhawatiran melintas di mata Ningki, dia sudah mencoba menyentuh hati leluhur iblis, tetapi sistem tidak memberinya pemberitahuan apapun. Hati leluhur iblis sepertinya juga tidak tertarik padanya, dan tidak ada fenomena lain yang muncul. Jika dia ingin menyelesaikan misi kemajuan yang diatur oleh sistem dan benar-benar mendapatkan hati leluhur iblis, dia harus melepaskannya terlebih dahulu dari tangan Jian Silai. Secercah kekhawatiran melintas di mata Ningki. Adik laki-laki keempat, kamu sudah lama tinggal di dunia abadi, jadi kamu lebih berpengetahuan daripada kami. Apakah kamu punya cara untuk membantu ibuku? Pola laba-laba memandang Ningki dan bertanya. Kita bisa mencobanya, tapi kita harus meninggalkan planet Southern Peak sekarang, kalau-kalau Jiang Yu kembali sadar dan mengikuti kita. Kata Ningki, kali ini, Jiang Yu ketakutan. Selama dia diberi waktu, dia akan menyadari bahwa Ningki tidak punya cara untuk mengancamnya. Saat itu, dia pasti akan menyusul. Bahkan jika dia tidak berani bergerak karena dia takut dengan hati leluhur iblis di tangan Jian Silai, tetap saja tidak nyaman untuk diikuti oleh kaisar abadi. Soal penyerahan. Kemana? Mata Jian Silai bergerak sedikit. Dunia rumah kalau begitu. Ningki tertawa. Dengan lelaki tua berjubah hijau yang menjaga bintang leluhur, Jiang Yu tidak akan berani melanggar bintang leluhur bahkan jika dia punya sepuluh nyali. Saat itu, lelaki tua berjubah hijau telah membunuh Raja Abadi Wang Yue dengan satu tebasan, dan kemudian tujuh Raja Abadi dari keluarga Jiang dengan satu tebasan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa meskipun dia bukan seorang kultifator langkah ketiga, dia setidaknya tak terkalahkan di antara para kultifator langkah kedua. Begitu mereka mencapai bintang leluhur, mereka akan punya banyak waktu untuk menangani hati nenek moyang iblis. Tempat kelahiran makhluk abadi yang legendaris. Jiang Silai sedikit terkejut. Ningki tersenyum saat mendengar itu. Tampaknya Jiang Silai dan dua wanita lainnya sudah mengetahui banyak hal di alam abadi. Saat mereka berempat hendak pergi, Ji Yunfei sepertinya merasakan sesuatu dan menemukan Ningki. Tuan muda Ning, apakah Anda berencana meninggalkan planet South Peak? Ji Yunfei berkata sambil tersenyum. Jiang Silai dan dua wanita lainnya berdiri di samping Ningki. Di antara mereka, Spider Wen dan North Moon Lengkiu memandang Ji Yunfei dengan ekspresi aneh. Laba-laba Wen tampak sedikit senang, sedangkan Lengkiu bulan utara sangat getir. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, semoga perjalananmu aman. Saat aku punya waktu di masa depan, aku akan pergi ke bintang leluhur. Ji Yunfei tersenyum dan menepuk bahu Ningki, sebelum membungkuk pada Jiang Silai dan dua wanita lainnya. Hati-hati, senior. Senior. Jika bukan karena hati Demon Progenitor, bahkan budidaya Jiang Silai tidak akan sebanding dengan Ji Yunfei. Spider Wen dan North Moon Lengkiu tentu saja mengetahui hal itu. Mendengar Ji Yunfei menyebut mereka senior, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, tapi Jiang Silai tersenyum dan mengangguk. Di kedalaman alam semesta, tempat ini sangat jauh dari planet South Peak. Ada beberapa planet kelas lima di antaranya. Jiang Yu menyeret Jiang Kong ke sini sebelum berhenti. Ada yang salah. Ekspresi Jiang Yu sedikit berubah. Kepala Keluarga Jiang Kong memandang Jiang Yu dengan ketakutan. Dia tidak tahu apa yang salah dengan leluhurnya. Mengapa dia terlihat seperti baru saja melihat hantu ketika dia melihat Mingbaixuan? Aku akan mengatakannya lagi. Kembalilah ke klanmu. Sejak kapan kalian yang lemah bisa bertindak sesukamu di dunia abadi? Ingat, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Jiang Yu menatap Jiang Kong dengan dingin dan mencaci maki. Jiang Kong sedikit marah di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya ke permukaan. Dia hanya bisa mengangguk ketakutan dan gentar, sambil memberi hormat, saya akan kembali ke klan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jiang Kong merasakan kilatan cahaya di depan matanya dan dia kehilangan pandangan terhadap Jiang Yu. Melihat ini, ekspresi Jiang Kong langsung berubah sedikit menyeramkan. Kasim tua sialan. Dia pasti menjadi murung karena dia tidak bisa pulih dari luka-lukanya selama bertahun-tahun. Aku adalah seorang surgawi asli kesatuan primordial. Bahkan jika aku tidak memiliki posisi tinggi di klanku, aku tetap saja eksistensi super di alam surgawi. Jika imortal monark dan lang ia tidak keluar, siapa yang bisa menjadi lawanku? Di depan. Memarahiku di depan banyak orang. Sialan, sial. Jiang Kong mengertakan gigi dan melihat kehampaan dengan kebencian yang tak tertandingi di matanya. Kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman sinis dan dia berbisik pada dirinya sendiri. He he, Kasim tua ini sepertinya takut aku akan melihat benda di tangan wanita itu. Itu pasti sebuah harta karun. Belum lagi milikku Jiang klan, delapan klan lainnya semuanya memiliki eksistensi yang lebih kuat darinya. 20. Informasi ini seharusnya bernilai sejumlah uang. Memikirkan hal ini, Jiang Kong mengeluarkan token Giyok. Kemudian, dengan sedikit gerakan pikirannya, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kota besar. Kota besar ini sepertinya diselimuti oleh formasi misterius. Seluruh kota memancarkan aura yang sangat menakutkan, seperti binatang raksasa yang telah ada sejak zaman kuno, berjongkok di tanah. Ini adalah salah satu tempat paling misterius di dunia abadi, Tanah Suci Klan Jiang. Bahkan Kaisar Abadi Langya hanya pernah ke sini sekali. Seluruh kota besar itu ramai dengan orang-orang. Jika seorang imortal dari dunia luar muncul di sini, dia pasti akan terkejut, karena setiap imortal yang berjalan di jalan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dewa langit zenit dan dewa yang mendalam dapat dilihat di mana-mana di dunia abadi. Ada juga banyak eksistensi alam raja abadi seperti Jiang Kong, yang dikenal sebagai eksistensi terkuat di bawah Kaisar Abadi di dunia abadi. Jiang Kong sedang menuju sebuah bangunan di kota besar yang memancarkan aura suci. Dalam perjalanan, dia bertemu setidaknya tiga raja abadi. Tidak lama kemudian, Jiang Kong muncul di depan sebuah istana. Dua dewa dengan aura yang lebih menakutkan darinya sedang berdiri di pintu masuk istana. Mereka memandang Jiang Kong dengan acuh tak acuh. 2652 Jiang Li, aku perlu menemui leluhur Jiang Hao. Jiang Kong berkata dengan suara rendah. Taii jenuin imortal, yang dipanggil Jiang Li, melirik ke arahnya dan bertukar pandang dengan Taii jenuin imortal lainnya. Mereka sepertinya berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Kemudian, dia berkata perlahan, leluhur Jiang Hao sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak akan melihat satu pun tamu. Sebaiknya kamu kembali. Jiang Kong tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Setidaknya, ini membuktikan bahwa leluhur Jiang Hao belum meninggalkan tanah suci keluarga Jiang. Ini sangat penting. Pergi dan laporkan. Saya yakin leluhur Jiang Hao akan menemui saya. Kata Jiang Kong. Ini sangat penting. Mata Jiang Li bersinar karena sarkasme. Apa yang bisa terjadi? Saya mendengar bahwa Anda telah merekrut banyak murid di dunia luar baru-baru ini. Anda berencana untuk mengembangkan keterampilan iblis itu. Sebagai murid keluarga Jiang, Anda tidak memenuhi syarat. Jiang Kong sedikit terkejut, dan kulitnya menjadi agak pucat. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Li mengetahui apa yang diam-diam dia lakukan. Namun, kompor budidaya terpentingnya telah dihancurkan, dan keterampilan iblis bukanlah masalah yang mendesak. Selama dia menyampaikan pesan itu kepada Jiang Hao, dia yakin dia akan diberi imbalan. Dia percaya bahwa imbalannya akan jauh lebih besar daripada manfaat dari keterampilan iblis itu. Jiang Li, ketika kamu punya waktu luang di masa depan, kamu secara alami dapat datang dan menyelesaikan masalah denganku. Tapi sekarang, hal yang akan aku sampaikan kepada leluhur Jiang Hao terkait dengan kultifasinya. Jika kamu tidak melaporkannya baginya, kamu tidak akan bersenang-senang ketika leluhur Jiang Hao menanyaimu di masa depan. Jiang Kong mencibir. Ekspresi Jiang Li sedikit berubah. Jejak kecurigaan muncul di matanya, dan dia merasakan ketakutan di hatinya. Lupakan saja, aku akan pergi dan melaporkannya. Kata Dewa Asli Taiyi lainnya dengan acuh tak acuh. Lalu, dia berbalik dan memasuki aula. Jiang Kong dan Jiang Li berdiri di luar pintu dan saling menatap. Setelah beberapa saat, Dewa Asli Taiyi keluar dan berkata kepada Jiang Kong, leluhur Jiang Hao ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Terima kasih. Jiang Kong tersenyum padanya dan melirik Jiang Li dengan pandangan provokatif. Kemudian, dia mengikuti primordial unity jenuin immortal ke dalam aula. Jiang Li melihat punggung Jiang Kong dengan ekspresi marah. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Patriark ada di dalam. Kamu bisa masuk. Kesatuan primordial yang sempurna abadi yang memimpin jalan berdiri di luar ruangan batu dan berkata dengan suara rendah. Jiang Kong menganggup, menarik nafas dalam-dalam, dan mendorong pintu masuk. Ruang di dalam ruangan batu itu jauh lebih besar daripada di luar, tetapi juga sangat gelap, seperti alam semesta kecil, dihiasi sedikit cahaya bintang. Ledakan. Dengan suara keras, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Ekspresi Jiang Kong sedikit berubah. Dia menangkupkan tangannya dan memberi hormat pada sosok di kejauhan. Murid rumah ketiga, Jiang Kong, memberi salam kepada leluhur Jiang Hao. Setelah beberapa saat, sebuah suara perlahan terdengar. Seorang murid dari cabang ketiga. Tahukah Anda bahwa hubungan antara saya dan Jiang Yu tidak cocok seperti api dan air. Anda berani datang menemui saya hari ini karena Jiang Anda. Jiang Kong dengan cepat berkata, itu bukan niat nenek moyang Jiang Yu. Oh. Siluet itu perlahan berbalik. Fitur wajahnya 80% mirip dengan Jiang Yu. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka akan mengira dia adalah Jiang Yu yang lain. Pada saat ini, ada sedikit rasa ingin tahu di wajahnya saat dia melihat ke arah Jiang Kong dengan senyuman tipis. Lalu kenapa kamu datang mencariku? Jiang Kong menundukkan kepalanya dan berkata, murid ini bertemu dengan nenek moyang Jiang Yu di planet Southern Peak. Setelah beberapa saat, Jiang Kong menceritakan kepadanya apa yang dia lihat dan dengar di planet Southern Peak. Ning Beixuan, bukankah dia menduduki peringkat pertama di Earth Immortal Ranking beberapa waktu lalu. Bagaimana dia bisa mengenal Jiang Yu? Anda mengatakan bahwa Jiang anda takut padanya. Ekspresi Jiang Hao sedikit berubah. Sepertinya begitu. Jiang Kong juga sedikit ragu. He he, bukan itu intinya. Intinya, apa yang Jiang Yu inginkan dari ketiga wanita itu? Sejauh yang saya tahu, wanita tidak berguna baginya. Ketika saya melihatnya membawa kembali jiwa spiritual dua wanita, saya berpikir bahwa temperamen Jiang Yu telah menjadi sesat. Sekarang sepertinya memang begitu. Mata Jiang Hao menunjukkan sedikit ejekan. Jiang Kong tampak sedikit malu dan dengan cepat berkata, Nenek Moyang Jiang Hao, menurut apa yang saya lihat, menurut saya ketiga wanita itu memiliki harta yang luar biasa. Hem, mungkin. Tapi sebagai cicit Jiang Yu, kamu seharusnya termasuk dalam generasi ini, kan? Mengapa kamu menghianati Nenek Moyangmu? Jiang Hao memandang Jiang Kong dengan acuh tak acuh. Wajah Jiang Kong menunjukkan sedikit kebingungan. Menghianati. Aku tidak menghianatinya. Ketika saya mengetahui hal ini, saya merasa ini adalah masalah yang serius. Nenek Moyang Jiang Anda mungkin memerlukan bantuan, jadi saya datang menemui Anda. Begitukah? Lumayan. Teruslah bekerja dengan baik. Jiang Hao tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya perak, pedang panjang muncul di tangan Jiang Kong. Jiang Kong menunduk dan membungkuk pada Jiang Hao karena terkejut. Terima kasih, Nenek Moyang Jiang Hao. Sepotong informasi dengan imbalan artefak Dao kelas atas. Baginya, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Meskipun klan Jiang adalah klan Dao surgawi dengan kekayaan dan sumber daya budidaya yang sangat besar, jumlah murid di klan Jiang tidak sedikit. Sebaliknya, terjadi persaingan yang ketat. Status Jiang Kong dalam keluarga Jiang awalnya rendah. Sejak dia maju ke alam abadi sejati Taiyi, dia memperoleh artefak Dao dengan kualitas sangat rendah dan bermutu tinggi. Dia telah menggunakannya sampai sekarang. Setelah pertempuran dan perbaikan yang tak terhitung jumlahnya, artefak Dao tingkat tinggi itu berada di ambang kehancuran. Sekarang setelah dia mendapatkan Dewa Abadi, dia memenuhi syarat untuk menggunakannya. Bagi Jiang Kong, artefak Dao tingkat tertinggi setidaknya akan meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Kamu bilang Jiang Yu muncul di planet Nanyu, kan? Jiang Hao tersenyum. Jiang Kong buru-buru mengangguk. Sesaat kemudian, dia merasakan pandangannya kabur, dan dia sudah berada di luar ruangan batu. Dewa sejati Taiyi yang sedang menunggu di luar memiliki sedikit kecurigaan di matanya. Dia sepertinya menebak-nebak apa yang dikatakan Jiang Kong kepada Jiang Hao, dan apakah dia mendapat manfaat darinya. Kita harus mencapai bintang leluhur dalam tujuh atau delapan hari. Ningki melirik wilayah bintang di sekitarnya dan berkata. Ketika Wen Seng dan Wen King membawanya ke bintang leluhur, mereka mengambil rute ini. Ningki masih memiliki kesan tertentu. Kalau begitu, ayo kita percepat. Jiang Silai tersenyum. Aura yang luas dan menakutkan keluar dari tubuhnya, menyelimuti Ningki dan dua wanita dalam pola laba-laba. Mereka terbang menuju bintang leluhur dengan kecepatan lebih cepat. Ada dua alasan mengapa Ningki tidak membiarkan mereka tinggal di alam penciptaan. Pertama, dia takut Jiang Yu akan menyusul mereka. Dengan Jiang Silai dan dua wanita lainnya di alam penciptaan, Jiang Yu kemungkinan besar akan mampu menekan Ningki dalam sekejap, mencegahnya melepaskan Jiang Silai. Hanya dengan adanya Jiang Silai di luar, Jiang Yu bisa menjadi takut ketika dia muncul dan tidak berani bergerak. Adapun alasan kedua, Jiang Silai saat ini didukung oleh hati Patriar Iblis. Meskipun kekuatan ilahinya masih kalah dengan Kaisar Abadi, kecepatannya lebih cepat daripada teleportasi 90.000 Li dan bentuk elang raksasa milik Ningki. 2653 Orang ini tidak terlalu bodoh. Dia masih bisa bereaksi. Ningki memandang Jiang Yu dan berpikir. Spider Wen dan North Moon Lengkiu tidak terlihat terlalu bagus. Jiang Silai memandang Jiang Yu dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum. Bukan urusanmu apakah aku mati di planet leluhur atau tidak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? He he. Jiang Yu melirik hati leluhur iblis di tangan Jiang Silai. Dengan hati leluhur iblis, dia tidak bisa melawan Jiang Silai. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kultifator langkah keempat yang legendaris, leluhur iblis. Itu mungkin berisi inti dari seluruh hidup leluhur iblis. Sedikit saja sudah cukup untuk membunuh kultifator langkah kedua 10.000 kali, atau bahkan 100.000 kali. Namun, Jiang Silai meremehkan kebenciannya terhadap Ningki. Saya tidak mencoba menghentikan Anda hari ini. Anda bisa pergi ke planet leluhur. Saya tidak akan menghentikan Anda. Yang saya inginkan adalah, dia. Jiang Anda menunjuk ke arah Ningki. Kau menginginkanku. Jangan lupa, Anda seorang kasim. Tidak mungkin bagi kami berdua. Ningki berkata dengan ekspresi terkejut. Ekspresi Jiang Yu berganti-ganti antara hijau dan putih. Sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Setidaknya, Jiang Silai dan dua gadis lainnya tidak mengetahuinya sebelumnya. Itulah sebabnya dia menggunakan alasan menerima mereka sebagai selir untuk menggoda mereka agar menyerahkan hati leluhur iblis. Sekarang, Ningki telah mengungkapkan penyakitnya yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Yang terpenting, penyakit ini disebabkan oleh Ningki, yang membuat Jiang Yu malus sekaligus marah. Kemarahan di hatinya membara tak terkendali. He he. Spider Wen dan Northmoon Lengkiu terkekeh. Jian Silai memandang Jiang Yu dengan senyum tipis. Pergilah. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Jika kamu menginginkannya, datang dan bawa dia. Mari kita lihat apakah kamu mati, atau kita mati. Saat dia berbicara, Jian Silai perlahan mengangkat tangan kanannya. Aura hati leluhur iblis tampak menebal. Tanda luka bakar emas menjadi cerah, dan kekuatan yang melonjak ke tubuh Jian Silai meningkat beberapa kali lipat. Ekspresi Jiang Yu berkedip. Dia tidak menyangka Jian Silai dan Ningki begitu dekat. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak jauh dari kematian? Jiang Yu memandang Jian Silai dengan dingin. Itu urusanku. Jian Silai tersenyum. Selama kamu menyerahkan anak ini kepadaku, aku bisa menyerah pada hati leluhur iblis. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk menemukan cara untuk menekan hati leluhur iblis. Jika tidak, satu hari ini, kamu akan digantikan. Jiang Anda berkata. Ayo pergi. Jian Silai tersenyum pada Ningki, mengabaikan Jiang Yu sama sekali. Pada saat itu, sosok lain tiba-tiba muncul di kehampaan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok itu langsung menebas ke arah Ningki dan tiga lainnya. Target sebenarnya dari pedangki yang seperti pelangi sepertinya adalah tangan kanan Jian Si. Jiang Hao. Jiang Anda sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Hao tiba-tiba muncul di sini. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan di klan sepanjang tahun untuk menerobos ke langkah ketiga. Apakah ini suatu kebetulan? Atau? Mari kita bekerja sama dan menyingkirkan wanita itu. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Suara Jiang Hao terdengar di telinga Jiang Yu. Melihat ini, Jiang Yu mengertakkan gigi dan mulai bergerak. 99 persen makhluk abadi di dunia abadi hanya mengetahui bahwa Kaisar Abadi Langya adalah satu-satunya kaisar di dunia ini. Jika mereka melihat pemandangan ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Dua kaisar abadi yang hebat bekerja sama untuk menekan Jian Silai. Betapa mengerikannya hal itu. Ledakan. Iblis Ki yang perkasa melonjak keluar dari tubuh Jian Silai dan langsung memblokir pedang Jiang Hao dan serangan lanjutan Jiang Yu. Kedua kubu langsung menemui jalan buntu. Jiang Yu dan Jiang Hao berdiri di kehampaan beberapa mil jauhnya dan memandang Ning Qi dan tiga lainnya. Bahkan di antara kaisar abadi, hanya ada sedikit yang bisa memblokir pedangku ini. Termasuk Jiang Yu, meskipun mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di bintang leluhur, bahkan Langya akan sedikit menderita. Nona, sang benda di tanganmu sangat mengesankan. Jiang Hao tersenyum. Dia melirik jantung leluhur iblis dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Dia sepertinya memiliki kesan tentang hal ini, tetapi tiba-tiba dia tidak dapat mengingatnya. Hal apa yang memungkinkan seorang wanita dengan basis budidaya hanya setan bumi untuk memblokir serangan dua kaisar abadi? Jiang Hao dapat melihat sekilas basis budidaya Jian Silai. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, tanpa Jiang Yu dan Jian Silai mengatakan apapun, sambaran petir melintas di benaknya. Dia punya beberapa tebakan tentang asal-usul hati leluhur iblis. Mungkinkah batu ini adalah hati leluhur iblis legendaris yang ditinggalkan setelah leluhur iblis meninggal? Setelah Jiang Hao mengatakan itu, dia menyadari bahwa ekspresi Jiang Yu sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Hahaha, siapa sangka legenda itu benar adanya? Leluhur iblis benar-benar meninggalkan hati. Jiang Yu, kamu tahu tentang ini tetapi tidak melaporkannya ke klan. Apakah kamu berencana menyimpan hati leluhur iblis untuk dirimu sendiri? Anda tahu, meskipun Anda mendapatkan salah satunya. Jika beruntung, Anda mungkin bisa mempertahankan kewarasan Anda. Jika Anda kurang beruntung, Anda tidak akan menjadi diri Anda lagi. Itu bukan urusanmu. Jiang Anda mendengus. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Itu bukan urusanmu. Jiang Hao berkata sambil tersenyum. Ningki memandang Jiang Hao dan kemudian Jiang Yu. Dia menemukan bahwa keduanya terlihat sangat mirip. Mereka mungkin kembar dari ibu yang sama. Namun, tampaknya ada beberapa masalah dengan hubungan mereka. Untungnya, aku memiliki hati leluhur iblis bersamaku hari ini. Aku tidak akan dibunuh oleh mereka berdua, tapi Ningki menatap Jiang Silai dengan sekilas. Kekhawatiran di matanya, ekspresi Jiang Silai sedikit berubah. Karena kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh hati leluhur iblis, masih tertinggal di tubuh Jiang Silai. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Jiang Silai untuk dilahap oleh hati leluhur iblis. Nona, Anda seharusnya bisa mengatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Yu. Jika Anda memberi saya hati leluhur iblis, saya tidak hanya akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi saya juga akan membantu Anda membunuh Jiang Yu. Apakah kamu setuju? Jiang Hao tersenyum pada Jiang Silai. Jiang Hao. Jiang Yu segera memelototi Jiang Hao. Berhentilah bertindak. Bahkan jika kalian berdua bergabung hari ini, kalian tidak akan bisa menghentikan kami. Mengapa membuang-buang waktu? Jiang Silai berkata dengan lemah. Yah, kami benar-benar tidak bisa menghentikanmu, tapi kami bisa mengulur waktu. Nona, kamu sedang tidak enak badan sekarang, kan? Bahkan kaisar abadi sepertiku tidak dapat menanggung sesuatu yang ditinggalkan oleh yang maha kuasa di tingkat keempat, apalagi kamu. Selama Anda terus menggunakan kekuatannya, tidak butuh waktu lama bagi tubuh fisik Anda untuk runtuh. Tanpa tubuh fisik Anda yang mampu menahan kekuatan hati leluhur iblis, apakah menurut Anda Jiang Yu dan saya tidak dapat menekan hati yang telah kehilangan kemauannya? Jiang Hao berkata sambil tersenyum. Kamu mengingatkanku. Jiang Silai tersenyum. 2654 Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Jiang Silai. Hati leluhur iblis di tangannya awalnya hanya memiliki beberapa bekas hangus, tetapi sekarang, seluruh hati leluhur iblis telah menjadi emas dan cemerlang, seolah-olah akan meleleh. Di saat yang sama, aura Jiang Silai dengan cepat meroket. Segera, ia melampaui Jiang Hao dan Jiang Yu. Ibu. Secercah kekhawatiran muncul di mata spider patern. Ini tidak normal. Auranya dan aura bulan utara Lengkiu terhubung dengan aura Jiang Silai. Saat aura Jiang Silai meroket, keduanya juga meningkat. Jiang Hao, kamu pantas mati. Jiang Yu menjadi marah dan mengeram pada Jiang Hao. Dia telah mengejar ketiga wanita itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berani menyerang mereka sekalipun. Dia bahkan tidak berani berbicara terlalu kasar, karena dia takut membuat marah Jiang Silai dan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Sekarang, Jiang Hao telah membuat marah Jiang Silai begitu dia muncul. Dia telah merusak rencananya selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Bagaimana aku tahu dia begitu? Tangguh. Ekspresi Jiang Hao sedikit berubah. Pada saat berikutnya, Ningki tiba-tiba merasakan tubuhnya didorong dengan lembut oleh suatu kekuatan. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan melonjak dari tubuh Jiang Silai, membentuk penjara dunia yang menjebak Jiang Hao dan Jiang Yu. Di saat yang sama, ketiga wanita itu juga terjebak di penjara. Mata Jiang Silai berangsur-angsur berubah menjadi emas pucat, dan rambutnya berkibar tanpa angin. Pola emas yang awalnya dikendalikan di bawah sikunya telah muncul di lehernya, dan bahkan di wajahnya. Kulit yang terkena udara tertutupi pola emas. Pada saat itu, aura Jiang Silai telah menguasai Jiang Hao dan Jiang Yu, tetapi auranya masih meroket. Namun, tubuhnya sudah berjuang untuk menahannya. Jari-jarinya, telapak tangan, lengan, mata, telinga, dan wajahnya roboh satu demi satu. Namun, begitu mereka runtuh, kekuatan lain muncul. Itu disusun kembali secara paksa. Bibi Jian, hentikan. Sepotong kecemasan muncul di mata Ningqi saat dia segera berkomunikasi secara diam-diam. Fenomena aneh ini cukup untuk membuktikan bahwa tubuh Jian Si hampir tidak mampu menahan kekuatan hati leluhur iblis, dan terancam roboh kapan saja. Jika itu benar-benar runtuh, dengan kekuatan hati leluhur iblis, tidak ada yang tersisa dari Jian Si. Jian Si Lai sepertinya tidak bisa mendengar pesan telepati Ningqi. Sikapnya berubah seolah-olah dia adalah orang lain. Dia memandang Jiang Yu dan Jiang Hao dengan acuh-ta'acuh dan dengan lembut mengulurkan tangannya. Ketika Jiang Yu dan Jiang Hao melihat ini, mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka segera mengeluarkan teknik terkuat dalam hidup mereka dan memblokir jari Jian Si Lai. Satu demi satu, artefak dao kelas atas dibuang seolah-olah itu gratis. Pada saat yang sama, mereka menggunakan segala macam teknik abadi tingkat 9 untuk memblokir serangan Jian Si ketika mencoba menerobos penjara langit dan bumi. Jiang Hao, jika aku mati di sini, aku akan menghantuimu meskipun aku menjadi hantu. Anda tahu bahwa hati leluhur iblis ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa di tingkat keempat, namun Anda dengan sengaja memprovokasi dia. Jiang Anda menggeram. Dia sangat marah. Jika bukan karena Jiang Hao, dia yakin dia akan memiliki segala macam metode untuk mendapatkan hati leluhur iblis. Yang perlu dia lakukan hanyalah melakukan sedikit usaha. Namun, bukan hanya dia tidak bisa mendapatkan hati leluhur iblis, bahkan nyawanya sendiri pun dalam bahaya. Dia sangat akrab dengan aura Jian Si Lai. Itu berada di luar alam kaisar tetapi belum benar-benar melangkah ke langkah ketiga dari alam transformasi kuno. Hanya ada sedikit keberadaan seperti itu di keluarga Jiang. Selama perang besar keabadian dan iblis, sepertinya keluarga Dao Surgawi telah memenangkan dan menekan dewa kuno dan iblis. Namun, hampir semua kultifator langkah ketiga dari sembilan keluarga besar Dao Surgawi telah dimusnahkan oleh dewa dan iblis kuno. Hanya beberapa eksistensi alam transformasi kuno yang bertahan. Hingga saat ini, mereka bahkan tidak berani melangkah keluar dari tanah suci keluarga. Sekarang aura Jian Si Lai telah naik ke alam transformasi kuno, itu berarti bahwa meskipun kekuatannya belum mencapai tingkat sebenarnya dari alam transformasi kuno, metodenya bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh alam kaisar. Jiang Yu, menurutmu apakah aku belum membaca buku kuno peninggalan orang itu? Orang itu secara pribadi mengatakan bahwa jika Anda ingin menemukannya di masa depan, hati leluhur iblis adalah kuncinya. Ini adalah satu-satunya, kunci, di dunia surgawi yang dapat menuju ke dunia Senluo. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Jiang Hao mencibir sambil memblokir serangan Jian Si Lai. Pada saat yang sama, dia melihat hati leluhur iblis di tangan Jian Si Lai dengan sedikit keserakahan. Hanya sedikit kekuatan yang dapat meningkatkan keberadaan tahap iblis bumi ke alam transformasi kuno. Aku khawatir hati leluhur iblis ini benar-benar milik leluhur iblis itu. Jika kita dapat memperoleh esensi yang tertinggal dan mengikuti jejaknya meninggalkan dunia ini dan menuju dunia Senluo, kita juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai langkah ketiga atau bahkan langkah keempat di masa depan. Jadi, jangan membuat ulah di sini. Mari kita bekerja sama untuk menghentikannya. Meskipun dia telah memasuki alam transformasi kuno untuk sementara, dia hanyalah iblis bumi sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki metode ahli alam transformasi kuno yang sebenarnya? Dengan tubuh fisiknya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Jika ini berlangsung sekitar 15 menit lagi, dia pasti akan mati. Penghancuran Jiwa Jiang Yu sedikit terkejut saat mendengar itu. Jejak rasa malu dan marah muncul di hatinya karena Jiang Hao mengatakan apa yang dia pikirkan. Namun, sedikit rasa malu dan amarah ini segera hilang. Jiang Hao benar. Saat ini, keduanya hanya bisa bekerja sama untuk menunda waktu agar memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setidaknya, mereka harus menyelamatkan nyawa mereka. Dengan kerja sama Jiang Yu, keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam ketika mereka bekerja bersama. Situasinya tampaknya tidak memalukan seperti sebelumnya. Ningqi tidak bisa mendengar percakapan mereka berdua. Dia hanya melihat pemandangan di depannya dengan cemas. Meskipun metode Jian Si Lai saat ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri dan dia menekan Jiang Yu dan Jiang Hao, Ningqi dapat melihat bahwa Jian Si Lai tidak akan mampu bertahan lama. Keadaan bibi Jian saat ini benar-benar berbahaya. Jika tidak ada jalan lain, aku khawatir. Ningqi mengerutkan ke Ning dalam-dalam. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Jiang Hao dan Jiang Yu untuk menunda waktu. Jika Jian Si Lai tidak dapat membunuh mereka berdua sebelum dia mencapai batasnya, maka dia dan ketiga wanita itu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup hari ini. Satu-satunya kesempatannya adalah berbalik dan pergi. Dia akan mengabaikan pertarungan antara ketiga wanita dan Jiang Yu dan melarikan diri ke bintang leluhur. Dengan adanya lelaki tua itu, Jiang Yu dan Jiang Hao tentu saja tidak akan berani pergi ke bintang leluhur untuk mencarinya. Namun, Ningqi tidak memilih untuk pergi, dia juga tidak memilih untuk pergi. Dua kaisar langit dan satu alam transformasi kuno semu. Buntut dari pertempuran antara mereka bertiga sudah cukup untuk menghancurkan planet biasa. Bahkan jika planet-planet di dunia surgawi dilindungi oleh hukum dao surgawi dan jauh lebih kuat daripada planet-planet di benua tengah, mereka tetap tidak akan selamat. Namun, akibat dari pertarungan antara mereka bertiga hanya terjadi di penjara universal. Itu melonjak dan terbungkus erat oleh aura Jian Si Lai, tidak bocor sama sekali. Seiring berjalannya waktu, serangan Jian Si Lai sepertinya perlahan melemah. Segera, segera. Wajah Jiang Hao dan Jiang Yu berseri-seri karena gembira. Namun, di saat berikutnya, keduanya menjadi pucat karena ketakutan karena aura Jian Si Lai sekali lagi meroket. Kali ini, hal itu langsung mendorongnya ke langkah ketiga. Kamu gila. Jiang Hao mau tidak mau mengeram pada Jian Si Lai. Mata Jian Si Lai bersinar dengan sedikit ejekan. Dia melirik Ningqi, yang langsung merasakan firasat buruk. Pada saat berikutnya, semua orang menyadari bahwa pintu seperti pusaran tiba-tiba muncul di belakang Jian Si Lai. Spider Mark dan North Moon Lengqiu tersedot hampir dalam sekejap mata. Bahkan Jian Si Lai mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Sepertinya ada kekuatan mengerikan di balik pintu pusaran yang menariknya. Alam Shen Luo. Jiang Anda berteriak. Alam Shen Luo. Ekspresi Ningqi sedikit berubah ketika dia mendengar tiga kata itu. 2655. Melihat tindakan Jiang Hao, Jiang Yu langsung bereaksi. Seperti Jiang Hao, dia bergegas menuju gerbang pusaran. Keduanya sepertinya sudah menyerah dalam pertahanan gerbang, bersedia menukar luka mereka demi kesempatan memasuki gerbang. Pada saat yang sama, Jian Si Lai menyadari bahwa dia sedang ditarik ke gerbang. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan 90 persen kekuatannya untuk melawan gerbang, menggunakan 10 persen sisanya untuk menamparkan Jiang Hao dan Jiang Yu. Ledakan. Keduanya berjungkir balik berkali-kali dan langsung menerobos penjara langit dan bumi, berubah menjadi bintang dan menghilang di depan mata Ningqi. Jian Si, yang melepaskan serangan telapak tangan ini, sepertinya tidak lagi mampu menahan pintu pusaran di belakangnya. Dia melihat ke arah Ningqi, dan warna emas di matanya berangsur-angsur menghilang, kembali jernih. Saat berikutnya, tanpa menunggu Ningqi berbicara, Jian Si Lai melambaikan tangannya dan hati leluhur iblis terbang ke arah Ningqi. Saya tidak tahu apa yang ada di balik gerbang ini. Ambillah dan Anda akan memiliki kesempatan untuk membukanya kembali di masa depan. Apakah saya bisa kembali atau tidak tergantung pada Anda? Baik Suan, hiduplah dengan baik. Suara Jian Si Lai terdengar di telinga Ningqi. Kemudian, tubuhnya tersedot ke dalam gerbang pusaran, yang menutup pada saat berikutnya. Kekosongan itu sunyi. Jika bukan karena hati leluhur iblis yang melayang di depan Ningqi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hati leluhur iblis telah berubah menjadi hitam lagi, tidak lagi tampak seperti bola lava merah. Bahkan bekas arang pun hilang. Mata Ningqi berkedip dan dia perlahan memegang hati leluhur iblis. Dia tidak tahu apakah dia akan berakhir seperti Jian Si Lai dan diserang oleh kekuatan hati leluhur iblis. Ketika telapak tangan Ningqi sepenuhnya menggenggam hati leluhur iblis, tidak ada yang terjadi. Hati leluhur iblis bagaikan kerikil biasa, tenang dan hening. Ding, selamat telah mendapatkan hati leluhur iblis dan menyelesaikan misi kemajuan. Apakah Anda ingin maju sekarang? Notifikasi sistem berbunyi. Ningqi melihat ke arah menghilangnya Jian Si Lai, lalu menyingkirkan hati leluhur iblis dan melaju menuju planet leluhur. Untuk maju dari makhluk surgawi ke Dewa Emas, seseorang harus menjalani kesengsaraan guntur. Jiang Hao dan Jiang Yu dapat kembali kapan saja. Serangan telapak tangan Jian Si Lai seharusnya memberi mereka pelajaran, tapi itu tidak cukup. Untuk membunuh keduanya, Ningqi tidak berencana untuk tinggal. Mencapai planet leluhur secepat mungkin adalah pilihan teraman. Pada saat ini, tiga kata yang dilontarkan Jiang Yu masih melekat di benak Ningqi. Dunia luo ilahi, tempat macam apa ini? Akankah bibi Jian dan yang lainnya berada dalam bahaya jika mereka pergi ke sana? Mata Jiang Hao dan Jiang Yu tertutup rapat saat melayang di alam semesta. Kadang-kadang, beberapa binatang abadi terbang lewat dan datang untuk memeriksa situasi karena penasaran. Pada akhirnya, bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka berdua otomatis terlindungi oleh aura di sekitar mereka. Bagaimana binatang abadi biasa bisa menahan aura kaisar abadi? Mereka semua berbalik dan lari jauh. Kadang-kadang, sekelompok asteroid melewatinya. Namun, tidak peduli seberapa besar atau kecil asteroid tersebut, tidak ada satupun yang dapat menyentuh keduanya. Bahkan sebelum mereka bisa mencapai jarak 10 Zhang dari mereka, mereka akan dihancurkan oleh aura mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kelopak mata mereka tiba-tiba bergerak-gerak dan mereka bangun hampir pada waktu yang bersamaan. Engah! Setegup darah muncrat dari mulut Jiang Hao dan Jiang Yu. Setelah itu, wajah mereka menjadi sedikit pucat. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator langkah ketiga. Telapak tangan itu hampir membunuhku. Jiang Hao menghela nafas. Jiang Anda tanpa ekspresi. Dia kemudian menatap Jiang Hao dengan dingin. Kamu tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu. Jika bukan karena kamu, aku akan pergi ke dunia Shen Luo untuk mengikuti jejak orang itu. Haha, Jiang Hao tidak bisa menahan tawa. Jiang Hao tidak bisa menahan tawa. Kamu selalu suka menunda-nunda ketika melakukan sesuatu. Jika bukan karena saya, kamu mungkin tidak akan tahu apakah memang ada tempat seperti dunia Shen Luo di dunia ini. Bahkan pintu misteriusnya barusan mungkin tidak mengarah ke dunia Shen Luo. Saya hanya bertaruh. Mungkin tidak. Heh! Jiang Yu sangat marah sampai dia tertawa. Hati leluhur iblis adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang kultifator langkah keempat. Jika pintu yang dibuka oleh kekuatan itu tidak mengarah ke dunia Shen Luo, kemana lagi pintu itu akan mengarah. Saat itu, orang itu berjanji untuk membawa sembilan keluarga besar surgawi Dao ke dunia Shen Luo. Namun, dia akhirnya menghilang. Karena itu, hubungan antara kita dan surga terputus. Berapa yang dibayar oleh sembilan klan Dao surgawi besar kita untuk menuju ke dunia Luo ilahi? Para kultifator langkah ketiga tewas dalam perang besar keabadian dan iblis, hanya menyisakan sekelompok leluhur alam transformasi kuno. Karena orang itu pergi ke dunia Shen Luo, para leluhur alam transformasi kuno ini seperti tikus, bersembunyi di tanah suci keluarga mereka. Saya khawatir dewa kuno masih memiliki beberapa trik tertinggal. Saya awalnya memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu dunia ini dan pergi ke dunia Shen Luo. Saya pasti bisa mencapai langkah ketiga di sana, tetapi kesempatan ini dihancurkan oleh Anda. Anda selalu melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya sejak Anda masih muda. Aku akan membunuhmu. Wajah Jiang Yu terlihat garang saat dia berbicara. Setelah melihat ini, Jiang Hao menyerang terlebih dahulu sebelum Jiang Yu dapat menyerang. Keduanya bertukar pukulan dan tendangan saat bertarung di kedalaman alam semesta. Beberapa planet sial yang tidak memiliki makhluk hidup kebetulan berada di jalur pertarungan mereka dan dihancurkan oleh gelombang kejut pertempuran mereka. Pertempuran itu berlangsung lama. Jiang Hao melihat bahwa Jiang Yu sepertinya dirasuki setan. Matanya merah darah, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Dia segera berkata, berhenti, berhenti berkelahi. Meskipun ketiga wanita itu pergi ke dunia Shen Luo, mereka mungkin tidak membawa hati leluhur iblis ke sana. Apakah Anda lupa bahwa ada seorang pria di sana? Kami pingsan oleh wanita itu dan tidak melihat apa yang terjadi setelahnya. Kami hanya bisa mengetahui apa yang terjadi setelah kami menangkap orang itu. Mungkin kita masih punya kesempatan. Peluang. Mata Jiang Yu berangsur-angsur menjadi jernih. Melihat Jiang Yu telah berhenti, Jiang Hao menghela nafas lega. Kultifasinya mirip dengan Jiang Yu. Jika mereka terus berjuang, mungkin tidak akan ada pemenang meskipun mereka bertarung selama beberapa tahun. Kemudian, Jiang Yu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah melihat ini, Jiang Hao segera mengikutinya. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke tempat semula. Itu sudah kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Jiang Yu melihat ke arah bintang leluhur dan berkata dengan lemah, Jika orang itu masih hidup, dia seharusnya pergi ke bintang leluhur. Pergi dan tangkap dia, dan aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini. Apa Anda sedang bercanda? Orang tua sialan itu ada di bintang leluhur, dan kamu ingin aku menangkapnya. Saat itu, paman utamamu, kaisar abadi Wang Yue, dan tujuh kaisar abadi keluarga Jiang semuanya dibunuh oleh lelaki tua sialan itu. Aku tidak akan bisa kembali meskipun aku pergi. Jiang Hao mencibir. Beri aku solusinya, atau aku akan melawanmu sampai mati. Jiang Anda berkata dengan dingin. 2656 Bintang Leluhur Sekte Suanjian Sejak terakhir kali makam ilahi dibuka, leluhur Suanjian dan Ningki tidak meninggalkan makam ilahi. Suasana di Sekte Suanjian menjadi sangat menyedihkan. Hampir setiap sekte di bintang leluhur mengetahui hal ini, terutama mereka yang memiliki permusuhan dengan Sekte Suanjian. Namun, mereka tidak berani membalas dendam pada Sekte Suanjian saat ini, karena Ningki pernah menjadi murid pribadi leluhur Yuqing. Semua orang tahu tentang ini. Mereka takut Sekte jelas akan turun tangan, jadi mereka bersiap menunggu beberapa saat. Selain itu, meskipun pedang misterius orang tua tidak meninggalkan makam ilahi, Sekte Suanjian masih memiliki leluhur Kiao. Banyak orang menunggu untuk melihat apakah leluhur Kiao akan menjadi master Sekte-Sekte Suanjian. Jika itu masalahnya, maka kesempatan untuk membalas dendam hanya tersisa di masa depan. Puncak utama Sekte Suanjian, Aula utama Sekte. Saat itu, kursi patua pedang misterius kini ditempati oleh Kiao. Luobo dan para jenius dari Sekte Ascension lainnya, Namong, Murong dan Dewa Emas dari Sekte Pedang Misterius lainnya berdiri di belakang Kiao. Adapun pigmasters lainnya, mereka duduk di kedua sisinya. Mereka memandangi sekelompok sosok di tengah Aula Istana dengan kemarahan yang tidak jelas di mata mereka. Namun, selain kemarahan, ada juga rasa takut dan waspada. Beberapa sosok yang berdiri di tengah Aula sudah tidak asing lagi bagi semua orang, sementara yang lain tidak dikenal. Si Yifan, Nalan Siji, Heze, dan selusin murid penerus Sekte Suanjian lainnya, serta banyak murid dalam Sekte Suanjian, serta penatua abadi surga dan dua penatua abadi emas dari Sekte Suanjian, semuanya berdiri di depan Baizeng. Di belakang Sue dan Li Xi. Kiao, pedang misterius orang tua sudah mati, dan Ningbaik Suan tidak meninggalkan makam ilahi. Saya pikir Si Yifan harus mewarisi posisi master Sekte dari Sekte Suanjian. Sebagai seorang kultifator dari Sekte Kenaikan, Anda harus kembali ke Sekte Kenaikanmu. Baizeng Sue tersenyum. Si Yifan berdiri di belakangnya, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah makam ilahi berakhir, Baizeng Sue dan Li Xi tiba-tiba menemukannya dan bertanya apakah dia tertarik menjadi master Sekte dari Sekte Suanjian. Di masa depan, dia akan mengikuti mereka berdua. Menghadapi kue yang jatuh dari langit, Si Yifan hampir pingsan. Setelah sadar kembali, dia secara alami mengangguk setuju. Menurut pendapatnya, bahkan jika Pedang Misterius Fatua masih hidup, Pedang Misterius Fatua masih harus dengan patuh menyerahkan kursinya bersama Baizeng Sue dan Li Xi, dua keajaiban alam surgawi agung yang mendukungnya. Kata-kata Baizeng Sue sekali lagi menyebabkan mata para penggarap Sekte Suanjian di aula terbakar amarah. Adapun mereka yang telah mengkhianati Sekte Suanjian dan memilih untuk berdiri di belakang Baizeng Sue dan Li Xi untuk memaksanya turun tahta, meskipun mereka merasa sedikit bersalah, suasana hati mereka masih baik. Selama si Ivan mengambil posisi Master Sekte kali ini, sumber daya dan manfaat budidaya yang dapat diperoleh para Menteri Pendiri ini pasti 10 kali lebih banyak daripada yang mereka miliki sekarang. Itulah mengapa ada Dewa Emas yang mencari perlindungan pada Baizeng Sue dan Li Xi. Tuan Mudabai, apa yang Anda katakan tidak benar? Sekte Kenaikan kami adalah Sekte Atas dari Sekte Suanjian. Karena Pedang Misterius orang tua belum meninggalkan makam ilahi, terserah kepada Master Sekte Kenaikan kami untuk memutuskan siapa posisi dari Master Sekte Suanjian seharusnya ikut terlibat. Sedangkan untuk si Ivan, potensinya lumayan. Ada juga kemungkinan untuk memilih posisi Master Sekte. Namun, ini adalah masalah pribadi Sekte Suanjian saya, saya harap Tuan Mudabai dan Tuan Mudali tidak ikut campur. Kiyo berkata sambil tersenyum ringan. Anda salah. Mulut Baizeng Sue seperti bunga teratai saat dia berbicara tentang prinsip-prinsip besar satu demi satu. Si Ivan dan yang lainnya berseri-seri dengan gembira sementara sisi Kiyo terbakar amarah. Bagaimanapun, niat Baizeng Sue dan Li Xi sangat jelas. Mereka ingin mendukung si Ivan untuk menjadi Master Sekte Suanjian. Adapun alasannya, Kiyo tidak bisa memikirkannya. Hanya ada satu alasan bagi mereka berdua untuk melakukan hal ini, dan itu adalah untuk membuat Ning Ki Jijik, yang hidup atau matinya tidak diketahui. Adapun Kiyo, dia berpikir bahwa mereka berdua memperhatikan sumber daya budidaya Sekte Suanjian di bintang leluhur. Kalau begitu, kalian berdua tidak mau melepaskan masalah ini. Jika aku terus gagal menghargai kebaikanmu, kamu akan menekanku. Kiyo memaksakan senyum di wajahnya. Itu benar. Li Xi mengangguk sambil tersenyum ringan. Namong dan para tetua lainnya sangat marah. Namun, Baizeng Sue dan Li Xi terlalu kuat. Salah satu dari mereka bisa membantai seluruh Sekte Suanjian. Betapapun marahnya mereka, mereka tidak berani menegur mereka berdua. Tepat pada saat itu, dua sosok tiba-tiba masuk ke istana Master Sekte. Melihat itu, penonton menampakkan sedikit antisipasi. Kedua sosok ini tak lain adalah Ying Zeng Suan dan Li Xin. Yang pertama memiliki hubungan yang baik dengan Ningqi, dan mereka berharap Sekte Yuqing akan membantu karena hal ini. Adapun yang terakhir, mereka semua tahu bahwa wanita ini adalah adik perempuan Baizeng Sue, dan dia juga memiliki hubungan baik dengan Ningqi. Jika diangkat bicara untuk membujuknya, masalah hari ini mungkin tidak akan berakhir dalam situasi yang canggung. Ekspresisi Yifan dan yang lainnya sedikit berubah. Tatapannya tertuju pada Ying Zeng Suan, lalu melewati Li Xin. Selama proses ini, wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kakak kedua, jangan ikut campur dalam urusan Sekte Suan Jian lagi, bukan? Li Xin memandang Baizeng Sue dengan tatapan sedikit dingin. Adik perempuan, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ketika kita selesai dengan masalah ini, aku akan membawamu kembali ke Sekte. Baizeng Sue tersenyum. Meski dia tersenyum, semua orang bisa melihat tekat dalam kata-katanya, seolah tidak ada ruang untuk berdiskusi. Ini masalah pribadi Sekte Suan Jian kami, mengapa kamu ikut campur? Ying Zeng Suan mau tidak mau bertanya. Baizeng Sue menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman, ku dengar kamu adalah saudara perempuan yang diakui oleh saudara Ning, dan kehidupan dan kematian saudara Ning tidak diketahui. Hem, mungkin saja dia meninggal di makam ilahi. Karena itu yang terjadi, saya memiliki tanggung jawab untuk memikirkan masalah Anda untuknya. Ketika Si Yifan mengambil posisi Master Sekte dari Sekte Suan Jian, kalian berdua akan menikah. Baiklah. Terima kasih, Senior Bai. Si Yifan menangkupkan tangannya dan langsung mengucapkan terima kasih. Dia melirik Ying Zeng Suan dengan sedikit rasa puas diri dan kejam. Hai. Ketika berbagai Master Puncak dan Jenius mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Baizeng Sue akan peduli dengan hal semacam ini. Pada saat ini, mereka sepertinya sudah tahu mengapa Baizeng Sue dan Li si ikut campur dalam masalah ini hari ini. Ini karena ketika Baizeng Sue menyebut Ningki, meskipun ada senyuman di wajahnya, ada sedikit perubahan pada nada dan tatapannya. Itu adalah kebencian. Adapun permusuhan antara Ningki dan Baizeng Sue, hampir tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Semua orang tahu bahwa artefak dao bermutu tinggi Baizeng Sue dihancurkan oleh Ningki. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Li Xin berteriak dengan marah. Ying Zeng Suan terkejut. Dia memandang si Yifan, lalu ke Baizeng Sue, Li Xi dan yang lainnya, lalu tiba-tiba tertawa, menurutmu. Kakakku sudah meninggal. Kamu pikir? Bukan. Baizeng Sue dan yang lainnya memandang Ying Zeng Suan dengan mengejek. 2657 Apa itu jimat seluruh surga? Kiao dan yang lainnya bingung, tapi ada satu hal yang pasti. Li Xin sepertinya bisa menghubungi Ningki. Lalu, apakah Ningki benar-benar belum mati? Entah itu Kiao, Namong, atau Murong, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira saat mendengar berita itu. Jika Ningki tidak mati, maka Sekte Suan Jian tidak akan berada di bawah kendali Gren Luo, bahkan keajaiban Gren Luo. Dia memiliki jimat seluruh surga. Baizeng Sue sedikit terkejut, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Li Xin dengan marah, itu kamu. Jimat semua surga yang kau berikan padanya. Anda. Mata Li Xin bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Baizeng Sue, Saudara Baiz, ayo kita berhenti di sini hari ini. Ayo pergi dulu. Dia sudah menebak bahwa tempat makam dewa para dewa mengirim mereka adalah dunia nyata. Adegan Ningki melukai Jiang Yu dengan satu anak panah masih tergambar jelas di benaknya. Jika Ningki tidak mati, Li Xin merasa dia dan Baizeng Sue bisa mulai berlari menyelamatkan diri. Seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh, Li Xin tidak merasa ada yang memalukan di dalamnya. Ayo pergi. Baizeng Sue memandang Li Xin dengan marah dan menganggup dengan enggan. Si Ivan dan yang lainnya tercengang. Mereka pergi begitu saja, bagaimana dengan mereka? Baizenior, Senior Li. Si Ivan segera menangkupkan tangannya, wajahnya menunjukkan ekspresi memohon. Kelompok tetua dan murid Sekte Suanjian yang mendukungnya untuk duduk di posisi Master Sekte di belakangnya semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis, dan sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Kiao tidak menyangka bahwa berita bahwa Ningki belum mati saja akan mampu membuat Li Xin dan Baizeng Sue takut. Teruslah berkultivasi di Sekte Suanjian. Saya akan memberi Anda jawaban di masa depan. Tuan Mudali dan saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi kami akan pergi dulu. Baizeng Sue menganggup ke arah Si Ivan. Dengan itu, mereka berdua hendak pergi, tetapi ketika mereka berdua sampai di pintu, tubuh mereka berhenti, dan kemudian semua orang menyadari bahwa mereka mundur selangkah demi selangkah. Dengan sangat cepat, mereka mundur ke posisi semula, dan di depan mereka, sesosok tubuh muncul. Semua orang hadir. Melihat ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget atau gembira. Hanya sedikit orang yang ketakutan. Itu Ning Senior. Kakak laki-laki. Penonton terkejut dan gembira. Mereka tidak menyangka Ningki akan muncul begitu mereka menyebut namanya. Sementara itu, Si Ivan dan yang lainnya berwajah pucat, seolah ibu mereka baru saja meninggal. Ningki tersenyum ke arah kerumunan, dan memberi isyarat agar Ying Zheng Xuan berdiri di samping. Kemudian, dia melihat ke arah Bai Seng Sui dan Li Xi, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua benar-benar dalam suasana hati yang baik hari ini, begitu peduli dengan masalah sekte Xuan Jian saya. Ning, kakak Ning, ada beberapa kesalahpahaman dalam masalah ini, kenapa kamu tidak mendengarkan penjelasan kakak Magang Junior ketigaku. Bai Seng Sui memaksakan senyum di wajahnya, lalu menatap Li Xin, memberi isyarat padanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Dia sangat akrab dengan metode Ningki, jadi dia bahkan tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk bertarung. Ketika berbagai guru puncak, tetua, dan murid sekte Xuan Jian melihat pemandangan ini, mereka segera merasa bahwa kemarahan mereka telah dilampiaskan. Beberapa saat yang lalu, mereka sangat agresif, tetapi sekarang setelah mereka melihat Ningki, mereka menjadi sangat ketakutan. Ning senior, kelompok orang ini memiliki motif tersembunyi. Mereka ingin menggulingkan sekte Xuan Jian, dan bahwa si Yifan, serta orang-orang yang memberontak bersamanya, semuanya bukanlah orang baik. Yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Sebuah suara terdengar. Semua orang memandang Luobo dengan kaget. Luobo terkejut, apakah saya benar? Itu lebih dari benar. Dengan Luobo yang memimpin, semua orang mulai mengutuk Bai Seng Sui, Li Xi dan yang lainnya. Bahkan Namong dan Murong mengucapkan beberapa patah kata. Wajah si Yifan dan yang lainnya sehitam bumi. Bahkan murid sejati seperti Nalan Siji dan Hei Zee gemetar tak terkendali. Mereka merasa bahwa kali ini mereka akan menemui akhir yang menyedihkan. Li Xin tidak angkat bicara untuk membela Bai Seng Sui, karena apa yang dilakukan Bai Seng Sui kali ini terlalu berlebihan. Dia tidak hanya ikut campur dalam urusan internal sekte Xuan Jian, dia bahkan ingin membantu Ying Seng Suan menikahi Si Yifan. Ini jelas merupakan tindakan balas dendam yang terang-terangan. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang akan berangkat duluan? Ning Ki tertawa, lalu memandang Bai Seng Sui dan Li Xi. Apakah dia benar-benar berencana membunuh kita? Bai Seng Sui dan Li Xi saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Saudara Ning, tidak perlu mengambil nyawa kita untuk masalah sekecil ini, kan? Niat awal Tuan Muda Li dan saya juga untuk sekte Xuan Jian. Si Yifan adalah orang yang berbakat, dan jika dia menjadi pemimpin sekte dari sekte Xuan Jian, dia pasti akan memimpin sekte Xuan Jian ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda tidak bersedia, lupakan saja. Petik 2. Bai Seng Sui tertawa datar. Di saat yang sama, tubuh Li Xi bergerak sedikit, dan dia lari keluar aulah seperti kilat. Melihat adegan ini, Bai Seng Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Niat membunuh anak ini telah terangsang. Saat itu, dia bahkan berani menembak ke arah Xuan Imortal. Jika kita terus berbicara hari ini, saya khawatir itu akan sia-sia. Selama kita bisa melarikan diri dari sekte Xuan Jian dan melarikan diri dari bintang leluhur, aku yakin dengan kecepatanku, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Saat Li Xi memikirkannya, dia dengan panik mengaktifkan kultifasinya. Ketika dia menyadari bahwa dia telah muncul di luar aulah, dia menghela nafas lega. Namun pada saat ini, Li Xi tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ekspresinya langsung berubah, dan dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak minta ampun ketika bagian belakang kepalanya telah tertusuk pedang, dan luka muncul di antara alisnya. Darah segar bercampur materi otak mengalir keluar bersamaan. Dengan bunyi gedebuk, tubuhnya terjatuh ke tanah. Putra dari penguasa Istana Azure yang mendalam, seorang keajaiban Grenluo, Li Xi, telah mati, dan jiwanya hancur. Semua orang menatap kosong ke arah mayat Li Xi. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ningki membunuh Grenluo dengan pedang dalam jarak sedekat itu. Ada sedikit rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Ningki. Dewa surgawi yang sempurna telah membunuh Grenluo dengan satu serangan pedang. Teknik pedang yang sangat mengejutkan, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam sekejap mata, Grenluo telah mati. Bai Seng Sui segera bereaksi, dan saat dia hendak berbicara, kilatan cahaya pedang lainnya menyala. Bai Seng Sui membuka mulutnya, dan vitalitas di matanya perlahan memudar. Sebuah luka kecil muncul di antara alisnya, dan mayatnya jatuh ke tanah, mengikuti jejak lisi. Bahkan dalam kematian, Bai Seng Sui tidak percaya bahwa dia akan mati di tempat seperti bintang leluhur. Kedua Grenluo hanya memberi Ningki 200 poin prestasi, dan tidak ada yang lain. Kerumunan di belakang si Yifan memandangi mayat di tanah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka saling memandang dan berlutut di tanah secara serempak, memohon belas kasihan dari Ningki dan Kiao. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah pemimpin dan tetua puncak yang memiliki hubungan baik dengan mereka, berharap mereka akan membela mereka. Kata-kata yang bagus. Kami disihir oleh si Yifan. Kami tahu kami salah. Lepaskan kami, kakak senior Ning. Apa yang sedang kamu lakukan? Master Sekte sudah mati. Apakah salah jika saya menduduki kursi Master Sekte sebagai pewaris sejati nomor satu di Sekte tersebut? Mengapa kamu berlutut? 2.658 Beisuan, putuskan apa yang harus kamu lakukan dengan masalah ini. Kiao memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum. Singkirkan pelaku utamanya. Sedangkan yang lainnya, kurung mereka di penjara dan hadap tembok sebentar. Ningki tersenyum dan berkata. Singkirkan pelaku utamanya. Semua orang tanpa sadar memandang si Yifan. Meskipun masih ada kemarahan di hati mereka, dengan bakat si Yifan, jika mereka membunuhnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Suanjian. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak keberatan. Beisuan, kenapa kamu tidak membiarkan si Yifan menghadap tembok sebagai peringatan bagi orang lain? Kata Nan Gong ragu-ragu. Si Yifan tidak menyangka Nan Gong akan membelanya. Meski wajahnya dipenuhi amarah, secerca harapan melintas di matanya. Jika dia tidak mati hari ini, bahkan jika dia harus menghadap tembok, dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Meskipun kakak senior si berada pada tahap kesempurnaan Agung Langit Abadi dan memiliki bakat luar biasa, dia telah bergabung dengan orang luar untuk memaksa rakyatnya sendiri turun tahta. Kejahatan ini tidak dapat ditoleransi oleh surga, dan kematiannya tidak layak untuk ditanggung. Kasihan, penatuan Nan Gong, yang terbaik adalah jika Anda tidak membujuknya lagi, dan menempatkan sumber daya kultifasi Anda pada orang lain, dan itu mungkin tidak lebih buruk daripada kakak senior si. Apakah kamu masih memilikiku? Ning Ki tersenyum. Mendengar itu, Nan Gong menghela nafas dalam hatinya dan berhenti membujuk. Beberapa tetua dan pemimpin puncak yang tidak ingin si Yifan mati juga tidak berani angkat bicara. Ning Beik Suan, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Si Yifan berbalik, menatap Ning Ki dengan penuh kebencian. Detik berikutnya, Ki Yao bertindak, menghancurkan Si Yifan menjadi debu dengan satu serangan telapak tangan. Setelah itu, dia menoleh ke arah Namong dan yang lainnya, kunci sisanya. Iya pak. Nan Gong dan Murong melirik bubuk yang ditinggalkan oleh kematian Si Yifan, lalu mengangguk dan berjalan di depan Nalan Si Ji dan yang lainnya. Di antara sekelompok orang yang mengikuti Si Yifan untuk memaksa istana, ada juga dua tetua abadi emas dari Sekte Suanjian. Saat ini, mereka tidak berani melawan sama sekali, dan dengan patuh pergi bersama mereka berdua. Setelah semua orang menyaksikan mereka pergi, tatapan Ki Yao sekali lagi tertuju pada Ning Ki dengan tatapan rumit di matanya. Saat itu, Master Puncak Bambu Ungu Ziyi tiba-tiba berkata, Sekte Suanjian tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari, saya menyarankan agar Bei Suan menjadi pemimpin Sekte. Semua orang saling memandang dan menyatakan persetujuan mereka. Hanya sedikit orang yang tidak setuju, namun saat ini mereka tidak berani membantah. Master Puncak Si pasti bercanda. Saya hanya seorang murid yang menyapu lantai. Bagaimana saya bisa mengambil posisi Master Sekte? Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bei Suan, kamu jauh lebih kuat dari Patriark Suanjian sekarang. Mengapa kamu tidak bisa menjadi Master Sekte? Ziyi sedikit terkejut. Semua orang berpikir bahwa Ning Ki hanya akan menolak tawaran itu dengan sopan, dan bahwa dia akan mengambil posisi Master Sekte setelah beberapa dorongan. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka bahwa Ning Ki masih enggan menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Suanjian. Baru setelah itu semua orang tahu bahwa Ning Ki tidak bersikap sopan. Bei Suan, apakah kamu benar-benar tidak bersedia membantu orang tua Suanjian itu mengelola Sekte Suanjian? Ki Yao berkata dengan ekspresi aneh. Ning Ki tersenyum dan berkata, leluhur tua Ki Yao, apakah leluhur tua Suanjian meninggalkan sepatah katapun? Sepertinya dia sudah menghitung segalanya. Ki Yao menghela nafas. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar dari makam ilahi kali ini, jadi mengapa dia masih ingin masuk? Dia tidak bisa mengerti. Itu benar. Ki Yao mengangguk. Sebelum Suanjian memasuki makam ilahi, dia memberitahuku bahwa jika dia tidak kembali kali ini, dia akan membiarkan Zheng Suan mengambil posisi Master Sekte. Aku. Ning Zheng Suan tertegun sejenak saat jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Semua orang menarik nafas dingin saat mereka memandang leluhur tua Ki Yao dengan tidak percaya, seolah-olah mereka ingin mengetahui apakah dia berbohong atau tidak dari ekspresinya. Mengapa leluhur tua Suanjian membiarkan Earth Immortal menjadi Master Sekte dari Sekte Suanjian? Saya mendukung Zheng Suan mengambil posisi Master Sekte. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu sudah diputuskan. Leluhur tua Ki Yao tersenyum. Setiap orang memiliki ekspresi yang aneh. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak setuju, melihat Ningki dan Ki Yao sama-sama mengangguk, mereka hanya bisa setuju bahwa Sekte Suanjian akan diambil alih oleh Dewa Bumi. Saat ini, Ying Zheng Suan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kakak, leluhur tua Ki Yao, saya hanyalah seorang Dewa Bumi. Bagaimana saya bisa mengelola Sekte Suanjian yang begitu besar? Posisi Master Sekte bukanlah permainan anak-anak. Saya pikir lebih baik orang lain mengambil alih. Leluhur tua Ki Yao tersenyum. Kata-kata ini ditinggalkan oleh Suanjian sendiri. Karena dia memintamu untuk mengambil alih posisi Master Sekte Suanjian, dia pasti punya pertimbangannya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Berhenti sejenak. Master Sekte baru tentu saja harus mengirimkan undangan. Selain Sekte di Ying Su, Sekte lain yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Suanjian kami juga dapat diundang. Adapun Sekte Yu King. Ki Yao memandang Ning Ki. Beik Suan, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Saya ingin tahu kapan leluhur tua Ki Yao berencana mengaturnya. Ning Ki tersenyum. Setengah tahun kemudian. Dengan begitu, perjalanannya akan tepat. Kata Ki Yao. Setengah tahun sudah cukup baginya untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa emas. Melihat ini, Ning Ki mengangguk setuju. Setelah masalah ini dikonfirmasi, Ning Ki dan Ying Zheng Suan kembali ke puncak bulan hilang, dan Master Puncak lainnya juga bubar. Puncak bulan hilang. Kakak, aku. Saat Ying Zheng Suan kembali ke puncak bulan hilang, dia memandang Ning Ki dengan ekspresi gelisah. Dia masih tidak ingin menjadi Master Sekte dari Sekte Suanjian. Menurutnya, hanya Ning Ki yang cocok untuk posisi ini. Zheng Suan, karena leluhur tua Suanjian meninggalkan kata-kata agar kamu mengambil posisi Master Sekte, dia pasti punya alasannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sedangkan untuk kultivasi, menurutku dengan bakatmu, menjadi seorang Grand Luo di masa depan tidak akan menjadi masalah. Tatapan Ning Ki melewati batu giyok ungu di dahi Ying Zheng Suan dan tersenyum. Itu benar. Li Xin mengangguk setuju. Menjadi Luo Agung, bukankah itu lebih kuat dari ayahku? Ying Zheng Suan terkejut, lalu tersenyum pahit. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa generasi baru lebih unggul dari generasi lama? Ning Ki tersenyum. Sungai manakah yang merupakan Sungai Yang Se? Kata Ying Zheng Suan. Senyuman aneh muncul di wajah Li Xin. Dia melirik Ning Ki, lalu berkata kepada Ying Zheng Suan, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan mengajak Anda melihat Sungai Yang Se. Setelah mengobrol sebentar, suasana hati Ying Zheng Suan berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah bujukan Ning Ki dan Li Xin, dia tidak lagi menolak posisi Master Sekte. Sebaliknya, dia sudah memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan setelah menjadi Master Sekte dari Sekte Suan Jian untuk mendapatkan manfaat bagi semua pembudidaya Sekte Suan Jian. Saya punya firasat bahwa saya akan mengalami kesengsaraan untuk maju. Gunung mana di Sekte Suan Jian yang cocok untuk menjalani kesengsaraan? Kata Ning Ki. Apa? Ying Zheng Suan sedikit terkejut, lalu memandang Ning Ki dengan gembira, kakak, kamu akan maju ke Golden Immortal. Li Xin juga sedikit terkejut, dan di saat yang sama, dia terkejut dengan kecepatan kultifasi Ning Ki. Ketika dia pertama kali tiba di bintang leluhur, budidaya Ning Ki hanya pada kesempurnaan agung abadi bumi, tetapi dalam waktu singkat, dia telah maju ke kesempurnaan agung abadi langit, dan sekarang dia akan menjalani kesengsaraan untuk menjadi seorang emas. Kekal. Bakat seperti ini sungguh mengerikan. Ya. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. 2659 Ketika Ning Ki menuju gunung kesengsaraan Guntur, barulah murid Sekte Suanjian mengetahui bahwa Ning Ki masih hidup dan bahkan telah kembali ke Sekte Suanjian. Sebelumnya, mereka semua mengira Ning Ki sama dengan Pak Tua Pedang Misterius, tidak bisa keluar dari makam ilahi hidup-hidup. Murid dalam dan bahkan murid yang sedang menyapu lantai semuanya bersorak dan menari. Meskipun lelaki Tua Pedang Misterius tidak dapat keluar dari makam ilahi, setidaknya, selama Ning Ki masih di sini, Sekte Suanjian mereka tidak akan diganggu oleh musuh-musuh mereka. Apakah itu kakak magang senior Ning? Dekat gunung kesengsaraan Guntur, Bai Si Jiang dan murid Sekte dalam lainnya memandang Ning Ki dengan kaget. Ketika mereka melihat Ying Zhen Profound dan Li Xin mengikuti di belakang Ning Ki, hati mereka sudah agak yakin. Senior Apprentice Broter Ning tidak meninggal. Jika berita ini menyebar, saya pikir banyak akademi akan sangat kecewa, bukan? Bai Si Jiang tertawa. Tidak buruk. Semua orang mengangguk. Kemudian, seseorang bertanya dengan curiga, mengapa kakak senior Ning pergi ke KTT kesengsaraan Guntur? Jangan bilang dia sedang mengalami kesengsaraan. Lelucon macam apa ini? Hanya mereka yang maju ke alam abadi emas yang harus menjalani kesengsaraan. Bukankah kakak senior Ning baru saja maju ke alam abadi surgawi yang sempurna? Seseorang bertanya. Bai Si Jiang melihat ke belakang Ning Ki dan dua orang lainnya, apakah kamu lupa bahwa ketika kakak senior Ning pertama kali datang ke Sekte Suanjian kita, dia masih berada di tahap awal tahap keabadian duniawi? Sekarang, baru 200 tahun berlalu. Berlalu, dia sudah berada di tahap keabadian lingkaran besar langit. Apa anehnya maju ke tahap keabadian emas? Eh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sepertinya merasa perkataan Bai Si Jiang sangat masuk akal. Kemudian, mereka menjadi bersemangat kembali. Jika Ning Ki maju ke alam abadi emas, seberapa menakutkankah kekuatan tempurnya? Bagi Sekte Suanjian, ini hanyalah kabar baik. Berita itu dengan cepat menyebar, dan satu demi satu sosok bergegas menuju KTT Kesengsaraan Guntur. Setelah Nan Gong dan Murong mengunci orang-orang yang mengikuti Si Yifan untuk memaksa istana masuk penjara, mereka juga mendengar berita tersebut dan datang. Tidak lama kemudian, hampir semua petinggi Sekte Suanjian, yang dipimpin oleh leluhur Tuwaki Yao, telah tiba. Namun, mereka tidak pergi ke Gunung Ujian Guntur. Selama pembalasan Tuhan, jika ada kekuatan luar yang terlibat, hal itu akan menyebabkan pembalasan Tuhan berubah. Jika hal itu terjadi, bukan hanya orang yang menjalani pembalasan Tuhan yang akan menderita, namun para penggarap di sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Zenzuan, apakah kakakmu akan menjalani kesengsaraan petir? Qi Yao bertanya pada Ying Zenzuan. Kedua gadis itu juga berdiri di kaki KTT Kesengsaraan Petir. Ying Zenzuan tersenyum dan mengangguk. Ya. Hai. Kerumunan menarik napas dalam-dalam, ketika para tetua dan pemimpin puncak saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kekuatan tempur Ning Beixuan sangat menakutkan sehingga dia bisa membunuh Gren Luo dengan satu tebasan. Tidak hanya itu, kecepatan kultifasinya juga sangat cepat. Bukankah dia bisa mendapatkan buah dao dan menjadi Gren Luo dalam beberapa ratus tahun jika ini terus berlanjut? Master Puncak-Puncak Matahari Emas, Ye Tian, memandang puncak guntur kesengsaraan dengan ekspresi yang rumit. Ketika Ning Ki pertama kali tiba di Sekte Suan Jian, dia baru berada di tahap awal tahap keabadian duniawi, sementara dia sudah menjadi Dewa Surgawi. Sekarang, pihak lain akan mengalami kesengsaraan untuk maju ke tahap keabadian emas, namun budidayanya masih tertahan pada tingkat yang sama seperti 200 tahun yang lalu. Sebagai perbandingan, sulit untuk menghindari perasaan sedih. Dia akan mencapai tahap keabadian emas. Namong dan Murong saling memandang dan menghela nafas. Namun, hati mereka masih sangat gembira. Jiang Kun tidak ditemukan, dan Ye Rulong tidak ditemukan. Ada juga dua Dewa Emas yang dikurung dan menghadap ke dinding. Saat ini, hanya ada dua Dewa Emas yang tersisa di Sekte Suan Jian. Meskipun kekuatan tempur Ningki sangat mengejutkan, dia hanyalah seorang Dewa Surgawi. Begitu dia maju ke tahap keabadian emas, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Suan Jian. Keajaiban dari berbagai puncak memandang KTT kesengsaraan petir dengan ekspresi rumit, terutama Li Changtong, Yan Fei Wu, Yang Xiaolong, Ji U Jian dan keajaiban lainnya. Mereka pada dasarnya tidak ikut serta dalam paksaan si Yifan. Meskipun Heze secara pribadi telah memberi isyarat kepada mereka, mereka pura-pura tidak tahu. Sekarang mereka memikirkannya, itu sungguh menakutkan. Meskipun keajaiban Sekte Dalam yang dibujuk tidak terbunuh di tempat, menghadapi tembok di zaman kuno tidak berbeda dengan kematian. Celestial Immortal hanya bisa hidup pada zaman kuno. Jika mereka tidak menerobos ke tahap Celestial Immortal sambil menghadap ke dinding, mereka hanya bisa dipenjara sampai mati. Di Puncak KTT Kesengsaraan Petir Ningki menyadari bahwa KTT Kesengsaraan Petir memang telah tersapu oleh Kesengsaraan Petir berkali-kali. Hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya, dan tanahnya dipenuhi lubang dan jejak yang ditinggalkan oleh Kesengsaraan Petir. Sistem, saya ingin maju. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dia sudah menyadari bahwa hati leluhur iblis telah ditandai oleh sistem sebagai item pencarian. Oleh karena itu, ketika dia memegang hati leluhur iblis, dia tidak diserang oleh kekuatan hati leluhur iblis seperti Jianshi. Ningki curiga selama dia berhasil melewati masa kesengsaraan dan maju ke tahap keabadian emas awal, hati leluhur iblis akan menjadi sama seperti sebelumnya. Pada saat itu, jika dia dapat menemukan cara untuk menyerap kekuatan di dalam tanpa menghilangkan kesadarannya, hati leluhur iblis setidaknya akan dapat membantu budidaya iblisnya mencapai puncak langkah kedua, dan bahkan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Melangkah ke langkah ketiga. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Langit cerah tiba-tiba berubah, dan awan emas samar mengembun di atas KTT Kesengsaraan Guntur. Awan ini terus bergulung seperti gelombang laut, dan tidak hanya orang-orang dari Sekte Pedang Mistik dapat melihatnya dengan jelas, hampir semua makhluk abadi di seluruh Yingzu dapat melihat awan yang tiba-tiba mengembun ini. Awan Kesengsaraan Emas Sekte Angin dan Awan Ini adalah awan kesengsaraan. Seseorang telah maju ke tahap keabadian emas. Arah itu tampaknya adalah Sekte Suanjian. Cepat, ayo kita lihat. Tuan, bisakah kita pergi juga? Bei Xiao dan Bei Meng memandang Leng Yuan penuh harap. Leng Yuan melihat ke arah Sekte Suanjian dengan ekspresi rumit, lalu menganggup dan berkata, ayo pergi. Sekte Suanyang yang tersisa, Sekte Empat Arah, Sekte Kejujuran, Sekte Penghancur Gunung, dan Sekte Kelas Dua di Yingzu semuanya terguncang oleh munculnya awan kesengsaraan secara tiba-tiba. Terutama ketika mereka menyadari bahwa arah awan kesusahan mengarah ke Sekte Suanjian, banyak sosok melonjak ke langit dan terbang menuju Sekte Suanjian. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang akan menjalani kesengsaraan petir dan menjadi Dewa Emas. Ningki menatap awan kesusahan emas di langit, dan ekspresinya menjadi serius. Dia bisa merasakan ada kekuatan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di dalam awan kesusahan. Oh tidak, aura awan kesengsaraan ini terlalu menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada awan kesengsaraan dari tahap keabadian surga zenit. Apakah kamu telah menyinggung dao surgawi? Labu kecil itu tiba-tiba terbang keluar dari lautan kesadaran Ningki, berguling-guling di tanah, dan berubah menjadi bayi gemuk besar, menatap langit di atas kepalanya dengan kaget. Mungkin. Ningki tersenyum. Awan kesusahan masih muncul, dan tidak ada yang tahu kapan akan turun. 2660 Eh, Li Xin memandang labu itu dengan aneh. Saudari Li Xin, apakah ini hewan peliharaan iblis yang diambil oleh kakak? Ying Zheng Xuan penasaran. Telinga labu itu tampak tajam. Ia segera berbalik dan menatap Ying Zheng Xuan. Aku bukan hewan peliharaan iblis. Ying Zheng Xuan merasa geli. Dia berjalan ke sisi labu dan tersenyum. Jika kamu bukan hewan peliharaan iblis, lalu siapa kamu? Binatang abadi yang bisa berubah bentuk? Juga tidak. Labu itu menatap Ying Zheng Xuan dengan arogan, lalu diam. Ia memandang awan kesusahan emas dengan ekspresi serius. Ying Zheng Xuan menganggapnya menarik. Namun, awan kesusahan emas tampaknya hampir siap. Ying Zheng Xuan mengkhawatirkan Ningki dan berhenti berbicara dengan labu itu. Tuan, menurut Anda seberapa kuat kesengsaraan petir yang dialami Dewa Langit? Seorang murid sekte Suan Jian di samping Namong bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak murid sekte dalam menajamkan telinga mereka. Mereka memiliki pemahaman tentang kesengsaraan petir, tapi tidak banyak. Lagi pula, hanya ketika mereka menjadi Dewa Langit barulah mereka benar-benar memahami betapa mengerikannya kesengsaraan petir Dao Surgawi ketika mereka maju ke Dewa Emas. Ini juga ditentukan oleh bakat abadi. Semakin tinggi bakatnya, semakin kuat kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir yang turun dari Dewa Surgawi ke Dewa Emas disebut kesengsaraan tulang abadi. Saat pertama kali memasuki tahap manusia abadi, tubuhmu akan mengedarkan energi spiritual abadi. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh makhluk abadi. Ada banyak perbedaan antara human immortal dan sky immortal, tetapi ketika Anda mencapai golden immortal, akan berbeda. Namong tersenyum dan berkata perlahan sambil melihat awan kesusahan emas. Banyak murid sekte Suan Jian berkumpul. Para murid sekte luar dan bahkan para murid penyapu biasanya tidak mendengar tentang hal ini. Mereka penasaran. Suara Kiao terdengar pelan. Ketika Anda mencapai tahap langit abadi yang sempurna dan melewati kesengsaraan tulang abadi, semua tulang Anda akan menjadi tulang abadi. Kesengsaraan petir ini dapat mengubah tulang akar seseorang dan meningkatkan bakat mereka. Jika Anda bisa menjadi Dewa Emas, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah dao dan menjadi surga zenit. Ganti tulang akar. Tingkatkan bakat. Ini adalah pertama kalinya banyak murid pengadilan luar dan murid penyapu mendengar hal ini, dan wajah mereka segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebelumnya, mereka mengira bahwa bakat seseorang hanya dapat diubah dengan mengonsumsi pil dan buah roh yang sangat langka, atau dengan memperoleh kesempatan khusus. Semua kondisi ini adalah. Itu sangat sulit. Hanya ada sedikit makhluk abadi yang dapat mengonsumsi pil dan buah roh tersebut. Tanpa diduga, selama dia mencapai alam Skaimortal yang sempurna dan berhasil melampaui kesengsaraan petir untuk menjadi Dewa Emas, dia akan memiliki kesempatan lain untuk meningkatkan kerangka tulangnya. Ini adalah hal yang sangat penting bagi makhluk abadi. Dengan tulang akar yang baik, budidaya akan jauh lebih mudah dan sederhana. Semakin tinggi konstitusi dan kemampuan pemahaman seseorang, semakin besar peningkatan yang akan diterima seseorang setelah mengatasi kesengsaraan surgawi. Demikian pula, kesengsaraan tulang abadi yang mereka hadapi akan lebih menakutkan. Dao surgawi hanya akan menurunkan satu kesengsaraan tulang abadi untuk menyempurnakan Dewa Surgawi dengan bakat rendah, tetapi 12 kesengsaraan tulang abadi akan menimpa mereka yang memiliki bakat tertinggi. Legenda mengatakan bahwa ketika Jiang Wei menjadi Dewa Emas, dia menghadapi sembilan kesengsaraan tulang abadi. Setelah itu, setiap kesengsaraan guntur tambahan membawanya ke tingkat yang benar-benar baru. Orang nomor satu dalam daftar keabadian emas, Wei Gangqi, menghadapi 12 kesengsaraan tulang abadi ketika ia menjadi Dewa Emas. Leluhur Tuwaki Yao tersenyum. Meskipun suaranya tidak keras, semua murid sekte swanjian yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kesengsaraan petir ini belum turun, dan saya sudah merasa sulit bernapas. Untuk bisa melewati 12 kesengsaraan tulang abadi, seberapa kuat dia. Tidak heran dia menduduki peringkat nomor satu dalam daftar abadi emas oleh Dao Surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak kesengsaraan tulang abadi yang akan dihadapi kakak senior Ning kali ini. Aku ingat ketika dia pertama kali memasuki sekte swanjian, tablet pedang yang mendalam tampaknya telah menentukan bahwa bakatnya adalah cahaya putih yang lemah. Bakatnya akan berubah. Bahkan jika bakat kakak senior Ning saat itu sangat rendah, sekarang pasti sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi Dewa Langit yang sempurna dalam waktu sesingkat itu? Mungkin, kita hanya perlu menghitung berapa banyak kesengsaraan tulang abadi yang perlu diketahui. Setelah penjelasan leluhur tua Kiao, semua murid sekte swanjian yang hadir memperlihatkan tatapan penasaran saat mereka melihat puncak KTT kesengsaraan petir dengan penuh antisipasi. Di kejauhan, Zhao Tong memandang puncak kesengsaraan guntur tanpa ekspresi. Sejak budidayanya dihancurkan oleh Ningki, ia mulai berkultifasi lagi dan memiliki budidaya tahap inti emas. Budidaya seperti itu berada di posisi terbawah bahkan di antara para murid penyapu. Murid penyapu terlemah setidaknya berada pada tahap sintesis bentuk. Bahkan tahap kesengsaraan. Saya ingin melihat betapa berbakatnya Anda. Jejak kebencian melintas di mata Zhao Tong. Dia tidak bersedia. Dia jelas memiliki bakat brilliant gold dan diterima sebagai murid pribadi oleh patua pedang misterius. Namun, jalur kultifasinya sangat bergelombang. Bukan saja dia tidak menjadi seorang earth immortal, tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan budidaya manusia abadinya. Sekarang, nasib patua pedang misterius tidak diketahui. Jika dia ingin kembali ke tahap awal manusia abadi, jalannya terlalu panjang. Jika bukan karena banyaknya pil pemulihan meridian yang dia peroleh dari pil mountain, dia bahkan tidak akan memiliki budidaya tahap inti aurus. Dapat dikatakan bahwa Ningki tidak hanya menghancurkan budidayanya, dia juga menghancurkan masa depannya. Bakat kultifasinya saat ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, akibat paling langsungnya adalah bahkan Heze meremehkannya akhir-akhir ini. Awalnya, dia berpikir bahwa beberapa murid penerus yang sangat ramah paling banyak akan menganggupkan kepala ketika melihatnya, dan kebanyakan dari mereka berpura-pura tidak melihatnya. Misalnya, ketika si Ivan ingin memaksa istana, dia tidak memberi tahunya. Kali ini, dia menghindari bencana. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Awan kesengsaraan sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh saat kilat emas terus-menerus menyambar di dalam. Mendengar suara gemuruh ini, ekspresi semua orang menjadi serius, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi, karena mereka memiliki firasat bahwa kesengsaraan tulang abadi akan segera turun. Ningki memandang awan kesusahan emas dengan acuh-ta'acuh. Hanya dia dan labu kecil yang dapat menemukan bahwa awan kesusahan emas telah diproses secara khusus oleh Dao Surgawi, dan kekuatannya luar biasa. Mungkin, Dao Surgawi sudah mengetahui bahwa tubuh fisiknya jauh melampaui orang biasa, itulah sebabnya ia memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Namun, ayo, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Bibir Ningki melengkung. Pada saat ini, awan kesusahan sepertinya merasakan provokasi Ningki. Dengan suara gemuruh yang keras, kilat emas tebal menyambar ke arah Ningki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!